Ketua Klasis Gereja Protestan Indonesia Sorong Manukwari diwakili Sekretaris Klasis Pendeta Lisa Parera Minggu pagi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Kerohania, sektor Bethlehem di Perumnas, Kilo 9,5 Kota Sorong Peletakan batu pertama ini berlangsung dalam suasana ibadah Minggu pagi Sejak pagi warga Jemaat GPI Diaspora Sorong, sektor Elim dan Eden, berbondong-bondong menuju rumah lokasi peletakan batu pertama untuk beribadah Minggu Dalam khutbahnya, Pendeta Lisa Parera menekankan arti pentingnya menjaga kebersamaan jika akan mengerjakan pekerjaan kecil Bahkan pekerjaan besar yang telah Tuhan berikan, tanpa kebersamaan sia-sia apa yang dikerjakan Di sela-sela ibadah dilakukan peletakan batu pertama, masing-masing oleh Ketua Klasis GPI Sorong Manukwari Yang diwakili Sekretaris Klasis Pendeta Lisa Parera, Ketua Panitia Pembangunan dan RT setempat Dengan peletakan batu pertama ini, pertanda dimulainya pembangunan Balai Kerohanian ini Balai Kerohanian lama yang menggunakan rumah salah satu anggota jemaat dirasa sudah tidak lagi mampu menampung warga jemaat GPI Yang semakin hari semakin berkembang Sehingga perlu dibangun Balai Kerohanian yang lebih besar dan representatif Badan pekerja klasis mengharapkan agar ada berkat Tuhan yang boleh mengalir di tengah-tengah kehidupan jemaat Sehingga kalau boleh Tuhan mengizinkan dua bulan ke depan bangunan ini bisa selesai Dan kita juga berharap supaya sebelum kita menutup tahun 2017 ini Pembangunan yang akan dibangun ini seluas 18 x 7 meter Dengan menelan anggaran sebesar 350 juta rupiah dan direncanakan akan rampung sebelum akhir tahun Panitia membutuhkan biaya kurang lebih 350 juta rupiah Kondisi daripada Balai Kerohanian yang sementara kita tempati sudah sangat tidak memungkinkan Maka kami bersama dengan Bapak Pendeta dan PHM Berumbuh kalau bisa kita mendalukan untuk pembangunan Balai Kerohanian di tempat sini Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan